Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau membuat sandwich isinya macem-macem tapi enak banget loh teman-teman dan cara membuatnya juga mudah oke selamat mencoba ya ini untuk bahan-bahannya ini ada kubis ya teman-teman atau kol yang udah aku iris kecil-kecil seperti ini ya ini timun yang udah aku potong-potong juga ini bawahnya aku kasih tisu biar airnya berkurang sedikit ya ini aku pakai slay strawberry dan ini daging bergeri teman-teman yang udah aku goreng setengah matang seperti ini ini nanti aku potong-potong ya ini aku pakai daging bergerinya bernardri kalau seperti ini merknya bernardri ya seperti ini bentuknya ini ada dua butir telur nanti kita buat warna kuningnya ini aku mayonesnya pakai maestro ya yang ini biasanya yang Tosun Island yang seperti ini dan ini untuk saus pedesnya nanti buat salad ini roti tawar ya oke langsung aja teman-teman kita buat saladnya dulu ya daging burgernya kita potong-potong kecil-kecil ya teman-teman biar waktu ditata nanti bisa rapi selanjutnya kita buat salad kolnya atau salad kubisnya ini aku masukkan kolnya kasih mayones ya secukupnya kurang lebih 2 sendok makan tambahkan saus pedas ini aku pakai 3 saset saus ya teman-teman biar rasa pedasnya lebih kerasa ini aku tambahkan sedikit garam atau secukupnya dan sedikit merica bubuk ya oke kita aduk sampai rata rasanya diijip ya kalau kurang asin atau kurang mayonesnya tambahkan aja teman-teman selanjutnya kita buat untuk salad timurnya ini aku masukkan timurnya dan ini airnya terserap di tisu ya teman-teman jadi kadar airnya berkurang sedikit ini aku tambahkan mayones secukupnya udah ini aku kasih mayones aja ya nggak aku tambah yang lain-lain setelah selesai kita sisihkan dulu ke tempat yang lainnya karena wadanya dipakai lagi ya untuk telurnya kita hancurkan disini aja teman-teman nggak usah dicuci mangkoknya nggak apa-apa oke kita hancurkan sampai sampai lembut ya atau secukupnya aja kemudian ini aku tambahkan mayones secukupnya kasih garam secukupnya juga dan lada biar ada rasanya ya jadi telurnya nggak tawar kita kasih perasa sedikit ini untuk biar lebih pedas lagi ya teman-teman karena aku suka pedas ini aku kasih sedikit pun cabe kalau nggak suka boleh diskip aja ya ini biar ada rasa pedas-pedasnya gitu ya jadi nggak monoton rasanya oke kita aduk rata selanjutnya ini aku buat dagingnya daging burgernya aku kasih mayones juga ya sesuai kebutuhan atau secukupnya kita aduk rata ini biar lebih pedas ya teman-teman aku kasih pon cabe lagi sedikit kalau pengen pedas banget ya tambah aja ya sesuai selera oke ini udah selesai untuk isiannya kita buat sandwichnya ini aku pakai roti tawarnya di atasnya kita kasih daging burger kita ratakan kalau mau buat banyak isinya dikurangi ya biar sandwichnya jadi banyak ya ini aku pakai semua aja oke atasnya kita tutup pakai roti dan kita kasih ini ya salad timun kemudian kita tumpuk lagi pakai roti tawar dan ini aku kasih selesai stroberi diatasnya ini selesai stroberinya enak banget teman-teman rasanya itu apa itu menyegarkan gitu jadi rasa enak dari isian yang lainnya itu tertutupi sama selesai stroberi oke selanjutnya aku kasih telur diatasnya kita tutup lagi pakai roti tawarnya ini aku kasih kubis salad kubis kita ratakan kita tutup lagi nggak apa-apa ya nggak rapi nanti pinggirannya kita potong jadi nanti hasil akhirnya jadi lebih cantik gitu ya oke ini aku potong pinggirannya biar rapi ini agak ditekan ya teman-teman biar apa itu motongnya biar nggak gerak-gerak rotinya oke kita singkirkan dulu pinggirannya dan kita potong semua ujung-ujungnya biar rapi ini nggak usah khawatir ya teman-teman pinggirannya itu masih bisa dimakan kok hasilnya lebih rapi kalau gini ya kemudian ini aku tutup atau aku apa itu bungkus lagi ya pakai plastik urat biar rapi waktu motong sandwichnya oke setelah rapi gini bisa didiamkan taruh kulkas atau langsung aja dipotong ini aku langsung potong aja teman-teman karena udah lapar jadi ini langsung aja aku potong dan bisa kita sajikan kayak gini hasilnya teman-teman cantik banget dan ini enak banget untuk pinggirannya nggak usah khawatir ya teman-teman ini masih bisa dimakan dan rasanya juga masih tetap enak ya ini sisa segini karena udah dicamilin oke sudah selesai teman-teman hasilnya bagus banget cantik dan rasanya juga nggak kalah ya enak banget oke selamat mencoba sekian dulu ya videoku kali ini semoga bermanfaat makasih teman-teman yang udah nonton sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati